Sudah tua, empat nenek tangguh ini masih bisa melahirkan. Semua pasangan suami-istri pasti mendambakan kehadiran seorang anak untuk melengkapi keluarga mereka. Maka tak heran berbagai macam cara ditempu sejumlah pasangan untuk mendapatkan seorang anak. Bahkan ketika mereka belum saja dikarunia seorang anak, apalagi sudah lanjut usia, jalan terbaik yang bisa dilakukan antara lain dengan pembuahan di dalam sel telur atau program bayi tabung. Menurut penelitian wanita yang sudah lanjut usia memang sangat rentan akibatnya bagi kesehatan untuk melahirkan seorang anak. Namun, berkat kecanggihan teknologi sekarang, wanita yang sudah tua pun masih bisa melahirkan seorang anak dengan kondisi normal. Misalnya saja dengan nenek-nenek tangguh ini yang melahirkan seorang anak di usia mereka yang sudah cukup tua. Penasaran? Berikut empat nenek yang melahirkan di usia tua. 1. Dajinder Kaur Pasangan yang sempat viral di media sosial ini memang telah membuat heboh para netizen. Pasalnya mengingat usianya yang sudah mencapai 70 tahun. Dajinder Kaur melahirkan seorang anak laki-laki setelah menjalankan program bayi tabung selama 2 tahun bersama suaminya yang berusia 79 tahun di negara bagian Haryana, India. 2. Baru punya anak di usia 63 tahun. Seorang warga Tasmania, Australia, baru menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya di usianya yang sudah menginjak 63 tahun. Ibu tersebut dan pasangannya, yang berusia 78 tahun, telah lama menginginkan anak dan sebelumnya menjalani prosedur bayi tabung selama bertahun-tahun. Setelah program bayi tabung gagal, ia akhirnya mengandung dengan menggunakan embryo yang didatangkan dari luar Australia. 3. Nenek berusia 70 tahun melahirkan anak laki-laki. Meskipun sebelumnya wanita tangguh berusia 70 tahun ini sudah memiliki 5 cucu dan 2 anak perempuan, namun baginya hanya anak laki-laki lah yang pantas menjadi pewaris tahta keluarga sebagaimana kepercayaan leluhurnya dan nenek moyangnya sejak dulu. Dan saat ini, terbayar sudah pengorbanannya tersebut dengan lahirnya pasangan anak kembar dampit berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2008 silam, persalinan tersebut ditempuhnya dengan proses operasi caesar di Muzaffarnagar. 4. Melahirkan di usia 101 tahun. Anatolia Fertadella asal Italia ini merupakan wanita tertua di dunia yang melahirkan seorang anak saat usianya sudah mencapai 101 tahun. Setelah ia berhasil menjalani operasi transplantasi ovarium, bayi yang dilahirkannya ini berjenis kelamin laki-laki. Menurut rivista Napoli prosedur yang dijelanakan wanita ini telah mendapat kritikan keras dari para profesional medis, mengingat fakta usianya yang tak lagi muda. Bagaimana menurutmu?